Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kepada teman-teman. Kalau biasanya saya membahas tutorial tentang Blender, maka pada hari ini saya akan membahas tentang Photoshop. Kalau teman-teman lihat sekarang di layar, ini ada gambar wanita. Jadi ini bukan istri saya ya. Ini adalah gambar contoh yang saya gunakan nantinya untuk tutorial kita pada hari ini. Sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui adalah saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Jadi di versi berapapun teman-teman pergunakan Photoshopnya, insya Allah tidak akan ada masalah mau versi yang di bawahnya maupun versi yang di atasnya. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk membuat pas foto menggunakan Photoshop. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di layar, sekarang sudah ada hasil dari foto yang sudah saya olah dan siap untuk dicetak untuk berbagai keperluan nantinya. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai tutorialnya. Yang pertama adalah teman-teman siapkan dulu sebuah foto. Teman-teman nanti kalau perlu silakan download foto ini. Linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Saya gunakan gambar yang ini. Kemudian klik gambarnya, kemudian tahan mouse dan tarik ke arah Photoshop. Kemudian lepaskan. Yang pertama adalah kita akan lakukan crop pada gambar ini. Tekan crop tool yang ada di sebelah kiri. Kemudian silakan teman-teman sesuaikan kira-kira mouse sebesar apa gambarnya yang akan teman-teman ambil. Kalau sudah, klik lambang benar yang ada di atas. Atau bisa juga dengan menekan tombol enter pada keyboard. Perbesar ukuran gambar ini dengan cara menekan tombol ctrl 0 pada keyboard. Sehingga tampilan gambar ini akan menjadi maksimal seperti ini. Nah langkah berikutnya adalah saya akan mengganti background putih yang ada di gambar ini menjadi berwarna merah. Caranya yaitu dengan cara meseleksi gambar. Saya menggunakan quick selection tool yang ada di sebelah kiri. Bisa juga dengan menekan tombol W. Berikutnya klik mouse kiri, kemudian geser ke atas. Area yang ada di luar foto ini dia akan terseleksi semua. Nah jadi seperti ini. Karena saya ingin mengambil gambarnya, maka seleksi ini mesti kita balik. Caranya adalah dengan klik menu select, kemudian pilih inverse. Atau bisa juga dengan menekan ctrl shift E. Sehingga yang terseleksi adalah bagian fotonya. Tekan tombol ctrl J pada keyboard. Sehingga akan tercipta satu buah layar baru di bagian panel kanan ini. Yang bernama layar 1. Karena layar background ini sudah tidak saya butuhkan lagi, maka ini akan saya hapus. Caranya klik layar background, kemudian tarik ke arah gambar tong sampah yang ada di bawahnya. Berikutnya saya akan bikin background warna merah. Caranya klik new fill, kemudian pilih solid color, beri warna merah. Oke. Kalau ini hilang, maka caranya adalah kita layar yang paling atas ini klik tahan, kemudian geser ke bawah. Sehingga gambar orangnya akan ada di depan. Berikutnya supaya ini lebih real, gambar orang ini menyatu dengan backgroundnya. Maka kita bisa menggunakan blur tool yang ada di sebelah kiri. Kemudian di bagian size brushnya ini silakan teman-teman ganti, mau berapapun yang teman-teman inginkan. Dan silakan klik layar satu, dan gosokkan di pinggir dari gambar ini. Nah silakan digosok, sehingga dia akan menjadi lebih sedikit blur ya, daripada tampilan sebelumnya. Silakan teman-teman, gosok di sepanjang pinggir gambar ini, sehingga akan menghasilkan efek blur yang membuat gambar ini menjadi lebih bagus. Baik, saya kira cukup. Nah kalau sudah, jadi silakan teman-teman simpan gambar ini. Klik file, pilih export, kemudian pilih save for web legacy. Pastikan tipenya adalah jpeg di sini, kemudian qualitynya 100, dan silakan teman-teman klik tombol save. Kemudian silakan tentukan di mana teman-teman akan menyimpannya. Saya akan menyimpannya di picture, dan silakan beri namanya, terserah teman-teman memberi namanya apa. Kemudian klik save. Kalau sudah, saya akan tutup kembali ini, karena kita tidak membutuhkannya lagi. Berikutnya adalah kita akan membuat gambar tadi untuk dicetak di kertas yang ukurannya adalah 3x4. Nah sebelum itu, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan fungsi action yang ada di Photoshop. Action ini bisa mengingat langkah-langkah yang kita lakukan pada Photoshop, sehingga apabila kita ingin mengulangi langkah-langkah yang sama, kita tidak perlu lagi melakukan mengulanginya dari awal. Kita cukup dengan memanggil file action, maka langkah-langkah tersebut secara otomatis akan diterapkan pada Photoshop. Nah cara membuatnya adalah bisa dengan klik lambang action yang ada di sebelah kanan ini. Kalau teman-teman tidak melihat kotak action ini di samping kanan, maka teman-teman silakan klik menu Windows, kemudian aktifkan pada pilihan action. Nah kalau sudah diaktifkan, maka otomatis dia akan tampil di sebelah kanan. Yang pertama adalah kita akan klik create new set, disini beri namanya adalah pass photo 3x4, kemudian tekan ok. Kemudian klik lagi create new action, yang gambarnya adalah seperti gambar kertas ini. Dan disini silakan teman-teman ketikan apply, ataupun kata-kata yang mungkin teman-teman sukai. Kemudian klik record. Nah sekarang tombol record sudah aktif, berarti Photoshop akan merekam seluruh instruksi yang kita lakukan di Photoshop. Yang pertama adalah kita akan bikin dokumen baru yang berukuran 3x4. Klik file, pilih new. Ubah satuannya menjadi cm. Kemudian lebarnya ubah menjadi 3. Dan tingginya ubah menjadi 4. Kemudian resolusinya bikin 300, color modenya pilih RGB color, klik create. Sekarang kita sudah membuat dokumen baru yang berukuran 3x4. Berikutnya masukkan perintah stop di general action ini. Caranya dengan klik lambang ini, kemudian pilih insert stop. Nah disini silakan teman-teman tuliskan pesan. Pesannya bebas, mau berasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Kalau saya, saya bikin masukkan foto disini. Kemudian. Kemudian klik tombol apply. Kalau sudah, klik tombol OK. Dan silakan teman-teman buka kembali gambar dengan background merah yang tadi teman-teman sudah simpan sebelumnya. Saya akan buka gambar tadi. Saya simpan tadi di folder picture. Klik gambar yang akan dimasukkan. Tahan mouse-nya. Kemudian tarik ke arah Photoshop. Lepaskan. Lakukan sedikit penyesuaian. Silakan diatur besarnya supaya gambar ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Kalau sudah, klik lambang centang ini. Berikutnya, klik layar background. Klik kanan layar background. Kemudian pilih volatile image. Sehingga gambar ini akan menjadi satu bagian. Selanjutnya, saya akan berikan bingkai kepada gambar ini. Caranya adalah dengan cara klik menu select. Pilih select all. Ataupun dengan menekan tombol control A pada keyboard. Klik kembali select. Kemudian pilih modify. Dan pilih contract. Di bagian contract buy-ahnya, berikan nilai 10. Ataupun berapapun yang teman-teman suka. Dan pastikan di bagian apply effect. Add canvas bound ini teman centang di bagian kirinya. Kemudian klik tombol OK. Kemudian balik seleksinya dengan cara klik select. Kemudian pilih inverse. Sehingga yang diseleksi adalah bagian pinggir dari foto ini. Tambahkan layar baru dengan cara klik create new layer. Sehingga di sini akan terbuat satu buah layar kosong. Berikutnya, klik menu edit. Kemudian pilih fill. Dan di bagian content ini, pastikan teman-teman pilih warna putih. Kemudian yang lainnya, biarkan standar. Dan pilih OK. Lepaskan seleksinya dengan cara menekan ctrl D pada keyboard. Dan saya akan juga berikan sebuah stroke di sini dengan cara klik layar 1. Kemudian klik layar style. Pilih stroke. Ubah nilai size-nya menjadi 1. Kemudian posisinya ubah menjadi center. Opacity-nya silakan diubah menjadi 50%. Dan klik OK. Kalau sudah, kita akan kembali satukan gambar ini dengan cara klik. Layar background. Klik kanan. Kemudian pilih flatten image. Sehingga akan tersisa sebuah gambar. Berikutnya adalah kita akan membuat lembar kerja baru lagi. Biar nantinya bisa kita cetak. Caranya klik file. Pilih new. Dan teman-teman silakan tentukan kertas apa yang teman-teman gunakan. Bisa menggunakan pilihan pada print. Kemudian di sini ada pilihan A4, legal, letter, dan sebagainya. Karena saya akan mencetak foto, maka saya akan memilih foto. Kemudian saya akan pilih landscape 4x6. Kemudian pilih create. Kembali klik gambar tadi. Seleksi semuanya dengan cara tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian klik edit. Pilih copy. Buka kembali dokumen baru tadi yang kita bikin. Klik edit. Pilih paste. Kemudian tempatkan gambar ini di sebelah kiri atas. Perbanyak gambar dengan cara menekan tombol Ctrl J pada keyboard. Klik kiri. Tahan. Kemudian tekan tombol zip. Geser ke arah kanan. Lagi tekan Ctrl J pada keyboard. Tekan tombol zip. Klik mouse kiri dan tahan. Geser ke kanan. Tekan lagi Ctrl J pada keyboard. Tahan zip. Klik kiri. Tahan. Kemudian geser ke kanan. Sehingga gambar ini akan menjadi 4 kopiannya. Berikutnya seleksi semua layar kopi yang ada di sebelah kanan. Tekan tombol zip pada keyboard. Dan tekan layar yang terakhir. Kemudian tekan lagi Ctrl J pada keyboard. Kemudian tekan zip. Pilih gambar dan tarik ke bawah. Sehingga dia menjadi seperti ini. Kembali kita seleksi layar yang ada di sebelah kanan ini. Klik layar pertama. Kemudian klik layar 1. Gabungkan semua layar ini dengan cara tekan Ctrl G pada keyboard. Berikutnya kita akan buat gambar ini tampilnya berada di tengah. Dengan cara klik select. Pilih all. Dan pilih horizontal center. Kemudian klik vertical center. Sehingga gambar ini akan pas berada di tengah-tengah halaman. Nah kalau sudah hilangkan seleksinya dengan cara menekan tombol Ctrl D pada keyboard. Sekarang saya akan mematikan fungsi actionnya dengan cara menekan tombol stop yang ada di sebelah kiri record. Nah kalau kita ingin mengulangi lagi membuat pas foto ini kita tidak perlu lagi mengulangi langkah yang banyak seperti ini. Nah kita bisa memanfaatkan fungsi action ini untuk mengulangi langkah yang sama. Ini akan saya tutup dulu. Klik close. Ini tidak akan saya simpan. Sebelum kita menggunakan fungsi action ini maka teman-teman perhatikan di jendela action ini. Pada instruksi place ini teman-teman silahkan hapus dengan cara klik place. Kemudian seret ke gambar tong sampah yang ada di bawahnya. Place di sini dia sudah menghilang. Kenapa place mesti dihilangkan? Karena apabila teman-teman tidak menghapus place tadi maka Photoshop akan kembali memuat gambar yang sama dengan yang kita bikin tadi. Nah sekarang kita akan mencoba menggunakan fungsi action ini dengan menggunakan gambar yang berbeda. Caranya adalah dengan cara klik play. Ini kita perkecil dulu. Kemudian klik tombol play pada dialog action. Nah di sini akan muncul sebuah pesan. Kita klik tombol stop. Dan silahkan teman-teman tarik gambar lain yang teman-teman inginkan menggunakan. Saya akan masukkan gambar yang kedua ini. Klik kiri kemudian tahan dan geser ke Photoshop. Kemudian lepaskan. Nah silahkan diatur besarnya. Lepaskan posisinya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman inginnya mau sebesar apa. Kalau sudah kembali klik lambang centang. Nah berikutnya adalah kita akan klik tombol play pada jendela action. Nah kita perhatikan apa yang terjadi. Nah ini dia hasilnya. File action ini bisa teman-teman simpan. Caranya adalah dengan cara klik yang bagian pas foto ini. Ini kita minimiskan. Klik bagian pas foto. Kemudian klik gambar ini. Dan silahkan dipilih save action. Nah nanti file ini bisa digunakan di keputer yang lain. Sehingga akan lebih menghemat waktu ketika kita ingin membuat pas foto yang sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Demikian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. sub indo by broth3rmax